Gue yakin ya, pasti diantara lo semua udah familiar lah dengan yang namanya tuh pengobatan alternatif. Apalagi di Indonesia ini, kayaknya tiap daerah itu kayak punya orang yang ahli dalam pengobatan alternatif. Nah, pada episode yang spesial ini, ada satu orang yang melakukan praktek pengobatan alternatif, tapi ngeri banget cuy. Ini beneran ngeri-ngeri-ngeri banget. Bahkan gue mau lo bener-bener berhati-hati ketika menonton pembahasan ini. Sehingga cerita ya, ada orang yang mengaku-ngaku dirinya kesurupan Tuhan dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, Tuhannya ini gak cuma satu, tapi dia bilang kalau dia tuh kesurupan banyak Tuhan. Beuh, ini dari awal aja udah mulai aneh nih, udah mulai rada-rada nih. Sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya. Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyala ini notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 24 Juni 1942, di sebuah kota yang bernama Conceria de Goias di Brazil, ada seorang anak kecil yang bernama Joao Texeria de Faria. Joao bersama dengan orang tuanya dan kelima saudaranya ini hidup dalam kemiskinan sebagai petani di desanya. Saking miskinnya kehidupannya mereka, Joao berserta keluarganya ini cuma bisa menyelesaikan pendidikan sampai sekolah dasar aja. Itu pun cuma sampai kelas 2 SD. Tapi karena dari kecil otak Joao buat bisnis ini kenceng banget, dia pas putus sekolah itu memutuskan untuk membantu perekonomian keluarganya. Ketika beranjak dewasa ya, Joao akhirnya merantau sendirian dari desa ke desa yang ada di pinggiran negara Brazil. Pas itu, dia keliling desa sambil juga menjual obat-obatan alternatif. Obat yang dijual ini bentukannya adalah semacam botol gitu yang berisi minyak hewan seperti ular atau juga kadal. Selain itu, mereka juga menjual obat-obatan alternatif berbentuk pil. Joao mengklaim bahwa minyak hewan dan obat pilnya ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Padahal ya, ternyata minyak hewan dan juga obat-obatan berbentuk pil yang Joao jual itu merupakan placebo atau tipu-tipu. Obatnya ini sebenarnya tidak ada hak siatnya. Cuman karena Joao ini pandai berdagang, dia bisa tuh kayak mengelabui para pembelinya. Terlebih lagi, pembelinya ini adalah orang-orang yang ada di pinggir desa, yang minim pendidikan dan juga kesehatan. Orang-orang yang membeli obat dari Joao ini pada percaya aja bahwa obatnya itu berhasiat. Mereka juga nggak bisa memastikan bahwa obatnya itu berhasiat atau tidak karena fasilitas kesehatan di tempat Joao berjualan itu sangat minim. Orang-orang yang beli ini tipikal juga adalah orang-orang yang sudah frustasi, pengen sembuh. Terlebih lagi adalah Joao ini kayak menjampe-jampe obatnya gitu dengan berbagai macam doa. Ketika Joao sedang menjual obat placebo-nya, Joao bercerita kepada para pasien bahwa pada saat dia masih berumur 9 tahun, dia pernah mendapat ilham langsung dari Tuhan. Joao bilang kalau sejak itu dia punya penglihatan spesial dan juga kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia bilang walaupun Joao ini bukan lulusan dokter, tidak punya pendidikan tinggi, atau ikutan pelatihan medis, dia bisalah nyembuhin orang sakit. Karena Tuhan telah memberikan dia mujizat. Pokoknya ya, dia ngaku-ngaku gitu lah kalau dia ini adalah orang yang sakti kepada pasiennya. Nah, sekali lagi ya, dikarenakan pasiennya ini datang dari masyarakat yang minim pendidikan dan fasilitas kesehatan, mereka pada percaya aja. Kalaupun obat-obatan yang Joao jual ini tidak menyembuhkan pasiennya, Joao ini berdali bahwa ya itu adalah takdir Tuhan. Atau si pasiennya ini kafir, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya bahwa Joao adalah utusan Tuhan. Bertahun-tahun, Joao menjual obat-obatan placebo-nya sampai-sampai kehidupannya dia yang tadinya miskin, sekarang berubah menjadi tajir. Lalu pada tahun 1978, ketika Joao masih berusia 16 tahun, dia membuka sesi penyembuhan pertamanya gitu di sebuah klinik kecil di kota Abadiania, Brazil. Klinik kecil ini dia beri nama Casa de Dom Inacio de Loyola. Nah, sedikit info yang agak sedikit melenceng dari alur cerita nih ya, kliniknya ini masih buka dong sampai sekarang. Bahkan, lo bisa mengunjunginya. Kalau lo search nama kliniknya tadi di Google ya, lo bakalan melihat review tempatnya ini dari tripadvisor.com. Di dalam situs ini, ada banyak reviewer yang bilang bahwa tempatnya ini tuh indah, keajaiban yang memungkinkan, penuh energi, dan sebagainya. Bahkan ada 170 orang memberikan rating bintang 5. Wow. Anyway, balik lagi ke Joao ya. Jadi, Joao ini ngebuat klinik kecil untuk melakukan sesi penyembuhan. Yang padahal, seperti yang gue ceritakan tadi ya, Joao tidak punya sama sekali kompetensi untuk membuka praktek. Dikarenakan waktu itu, testimoni mulut ke mulutnya itu menyebar dengan cepat banget, dan juga ini adalah klinik satu-satunya di kota tersebut ya, banyak deh orang-orang yang sekiranya putus asa ingin sembuh, datang ke kliniknya Joao. Nah, pada saat sesi penyembuhannya, Joao makin parah nih. Dia meminta para pasiennya yang hadir ke klinik untuk memanggil dirinya dengan sebutan John of God, atau John si Tuhan. Joao memilih nama John of God, karena dia sendiri percaya bahwa dia itu diutus langsung oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan kalau sekiranya orang-orang yang sakit ini pengen sembuh, mereka harus yakin bahwa John itu adalah utusan Tuhan. Yaudah deh, sekarang Joao berganti nama panggilan tuh, jadi John of God. Nah, ini cerita itu semakin parah lagi nih. Jadi, John ini kan mengklaim bahwa dia punya kemampuan untuk melihat penyakit dari dalam tubuh manusia hanya menggunakan matanya. Sedikit info ya, John bilang bahwa proses diagnosis menggunakan mukjizatnya ini itu tuh gratis. Jadi, model bisnis dari kliniknya John adalah, kalau mau diperiksa, mau dikasih tahu penyakitnya di sebelah mana, itu gratis. Tapi kalau lo mau sembuh, mau obat, atau mau meminta tindakan, lo mesti bayar. Dikabarkan ya, satu pasiennya itu bisa dihargai sekitaran 200 dolar atau sampai 750 dolar, atau senilai 3 juta rupiah sampai 11 juta rupiah. Nah, pada saat sesi diagnosis ini, John bilang bahwa tangannya ini itu bakalan kesurupan oleh Tuhan. Tangannya ini bakalan pegang-pegang tuh tubuhnya pasien mencari sumber penyakitnya di mana. Begitu sumber penyakitnya udah ketemu ada di mana, ada dua tindakan yang bakalan dia lakukan. Pertama, dia bakalan ngasih obat-obatan placebo yang udah John doain. Atau yang kedua, dia bakalan melakukan tindakan operasi di depan banyak orang. Nah, lo, aduh, lo, 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 lo cerna dulu deh ya. Tindakan operasi di depan banyak orang yang dilakukan sama orang yang gak punya kompetensi. Itu ngeri banget men. Setahu gue ya, kalau ada dokter ingin melakukan tindakan operasi, dokternya tuh harus dokter yang setidaknya yang ahli lah. Dokter bedah misalnya. Terus juga operasinya itu mesti dilakukan di tempat yang steril supaya tidak ada kontaminasi atau infeksi. Nah, ini dilakukan sama orang yang tidak ada kompetensinya, di depan banyak orang, dan di ruangan yang tidak steril. Ini, ini ngeri banget men. Ini bahaya. Tapi, gak cuma sampai di situ aja. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Tindakan operasinya ini bisa dibilang asal. Asal. Gue nemu nih video dan juga fotonya. Gue bakalan kasih liat sih. Tapi, ini gue bakalan blur. Karena, enggak, enggak, enggak banget lah. Kalau lo mau liat versi aslinya, lo bisa cari sendirilah di internet. Walaupun begitu, gue bakalan jelasin nih tindakan apa aja sih operasinya tuh. Jadi, tindakan operasi yang John lakukan adalah dia bakalan mengiris sedikit mata dari pasiennya menggunakan pisau bedah. Terus juga dia mungkin bakalan masukin gunting bedah ke dalam hidung pasien. Atau, membelah, memotong daging yang ada di perut pasien. Semuanya itu dilakukan tanpa anestesi, tanpa sarung tangan, dan tanpa perlengkapan medis yang memadai. Jadi, bener-bener asal aja. Nah, dikarenakan tanpa anestesi, lo bisa bayangin lah, sakitnya tuh kayak apa ketika mata dari pasien itu diiris pakai pisau bedah. Sebagai gantinya anestesi, John bakalan memberikan minuman semacam air mineral gitu yang udah diisi sama energi spiritual. Setelah operasinya selesai, pasien diwajibkan untuk meminum pil atau obat placebo yang John jual secara terus-menerus. Nah, pada saat sesi operasi ini, John berdalih bahwa operasi ini merupakan operasi yang dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh John. John disini hanya sekedar perantara diantara Tuhan dan pasiennya. Kalaupun pasiennya somehow sembuh, ya itu karena kehendak Tuhan. Tapi kalau pasiennya tidak sembuh, ya itu karena kehendak Tuhan juga atau pasiennya ini masih kafir. Nah, karena pengobatan yang ini mulai terkenal ya, banyak ahli medis yang menegur soal prakteknya John. Walaupun begitu, John ini tutup mata dan tutup telinga. Karena tutup mata dan tutup telinga, John akhirnya ditegur oleh organisasi kedokteran di Brazil. John dituntut atas tindakan penipuan dan dia pun berakhir di penjara. Namun, ceritanya belum selesai. John berhasil bebas kembali setelah membayar uang jaminan. Dan setelah itu, John tetap melakukan prakteknya. Kebetulan, obat yang dijual John itu laku banget. Dikabarkan, John menghasilkan duit sebanyak 40 juta dolar setahun. Cuman dari penjualan obat placebo-nya aja. 40 juta dolar, kalau dirupiahkan, itu senilai kurang lebihnya adalah 600 miliar rupiah dalam setahun. Beuh, itu kalau 600 miliar dibuat seblak, itu bisa berapa porsi itu tuh? Walaupun praktek dari John of God ini terkesan sangat-sangat-sangat ekstrim ya, dia ternyata banyak loh ya, testimoni dan juga review positifnya. Bahkan banyak juga dari media nasional atau internasional yang meliput cerita dari John of God. Ada dari ABC News Report, CNN News, 60 Minutes Australia, bahkan juga acara eksklusif dari The Oprah Winfrey Show. Kebanyakan acara ini juga kayak membungkus bahwa John of God itu adalah orang yang baik, orang yang beneran punya mujizat. Nah, ini aneh nih, ini gak masuk akal nih. Tapi yang lebih gak masuk akal lagi adalah cerita dibalik John of God. Bisa dibilang ya, ibarat gunung es, praktek mujizat dari John of God itu adalah ujung atas dari gunung es. Jadi itu semua yang tadi tuh ya, itu masih di permukaannya aja, masih yang kelihatan aja. Di bawah gunung es ini, masih banyak kengerian dari John of God. gue bakalan ceritain satu-satu nih. Dan percaya deh, semakin lama lo tonton video ini, semakin dalam kita menyelam ke dalam gunung es, semakin mengerikan cerita dari John of God ini. Selama bertahun-tahun sesi pengobatan dan menikmati ketenarannya, selama itu pula, tuduhan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh John of God itu datang berseliwuran. Namun, semua tuduhan itu dapat dia tepis atau tutupin karena besar dugaan. John menyuap berbagai macam media yang ingin memberikan berita negatif tentang dirinya. Kebetulan juga, John ini mempunyai pengikut setia yang selalu support dan mengharumkan namanya. Tapi tetep aja ya, ada banyak desakan dari media yang ingin mengungkap skandal dibalik John of God. Pada tahun 2012, ada beberapa wanita yang tampil secara terbuka namun anonim menceritakan pengalamannya ketika dilecehkan oleh John. Beberapa wanita ini dibilang spesial gitu sama John. Jadi kayak dirayu-rayu, kayak dibilang, wah kamu tuh wanita yang spesial. Setelah itu, mereka lalu dibawa ke ruangan khusus yang ada di kliniknya dan di sana mereka semua dilecehkan. Walaupun begitu, hal ini masih belum juga menyeret John ke penjara. Yang lebih parah lagi adalah pada tahun 2013, acara talk show televisi terkenal yang bernama di Oprah Winery Show itu menampilkan John of God. Dilansir dari Wikipedia ya, Oprah ini sengaja datang ke Brazil untuk ketemu dan ngobrol dengan John. Dalam acaranya ini, Oprah seakan-akan kayak mengkonfirmasi bahwa John itu beneran bisa menyembuhkan orang loh. Beneran punya mukjizat loh. Dia juga bahkan mendatangkan mantan pasiennya John yang katanya John berhasil sembuhkan. Nah, semakin terekspos lagi tuh si John. Cuman ya, semakin dia terekspos tentang mukjizatnya, semakin banyak juga orang yang speak up tentang keburukannya. Nah, setelah penampilannya di Oprah Winery Show tayang, muncul lagi tuh 12 laporan dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh John. Sampai akhirnya, polisi di Brazil itu kayak ngebuka hotline semacam kontak pengaduan khusus masalah John ini. Begitu 30 menit kontak pengaduan khusus ini dibuka, ternyata masuk dong 200 laporan mengenai dugaan kasus pelecehan seksual. Dan dalam waktu satu minggu ya, udah ada sekitaran total mencapai 600 dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam atau di luar negeri, baik di umur yang legal ataupun yang masih di bawah umur yang dilakukan oleh John. Bersama hal ini, angin tidak segar itu juga mengarah tuh ke gereja katolik Roma. Jadi kayak, gereja katolik Roma tuh kayak kena imbasnya juga, kayak sedikit kecipratan lah. Pas itu, banyak orang yang menuntut gereja katolik Roma atas keburukan yang dilakukan oleh John. Cuman, gereja katolik Roma ini kayak membuat pengumuman publik gitu ya. Mereka menyatakan bahwa John of God itu tidak terafiliasi dengan gereja katolik Roma. Mereka kayak, John itu emang mendaklahkan agama katolik, tapi prakteknya itu, wah ini sesat nih. John jelas-jelas orangnya menganut ajaran sesat tapi dibungkus dengan agama katolik. Dan mereka, John ini ya, itu bukan bagian dari gereja katolik. Sorry banget nih. Gereja katolik Roma juga memberikan peringatan kepada umatnya bahwa mereka semua harus berhati-hati terhadap orang yang sekiranya mengaku bisa menyembuhkan dengan metode yang tidak masuk akal. Pendidikan terhadap John pun terus dilakukan dan pada tahun 2018, John akhirnya terbukti atas kasus pelecehan terhadap 4 wanita dari tahun 1986 sampai tahun 2017. Lebih gilanya lagi adalah anak kandung John yang bernama Dalva. Ini juga membuat pengaduan bersama dengan para korban. Dalva bersaksi bahwa dia sering mengalami kekerasan dan juga pelecehan yang dilakukan oleh John terhadap dirinya. Dalva juga bercerita bahwa dia sempat pernah hamil ketika umurnya masih 10 tahun. Waktu itu, dia dihamilin sama salah satu pengikut setia John. Namun dikarenakan Dalva sering dipukulin sama John, ayahnya sendiri ya, Dalva akhirnya mengalami keguguran. Pengadilan pun dilakukan dan satu tahun kemudian, pada tahun 2019, John of God terbukti melakukan pelecehan terhadap 5 orang. Hasil dari pengadilan ini adalah John mendapatkan hukuman 63 tahun penjara. Tapi, ini belum selesai cuy. Walaupun John udah masuk pengadilan dan mendapatkan hukuman, investigasi terhadap John ini masih terus dilakukan. Pada tahun yang sama, di tahun 2019, ada seorang detektif yang kita sebut saja sebagai Fulana itu menggali terus tuh kasusnya John. Dari hasil investigasinya, Fulana menemukan bahwa John telah memenjarakan banyak anak kecil, perempuan di kawasan rumahnya, dan juga di kliniknya. Anak-anak ini, John gunakan sebagai budak seksnya John. Jadi, John secara diam-diam kayak merekrut anak-anak jalanan gitu untuk ikut dengan dia. Anak-anaknya ini nanti diiming-imingi oleh John kehidupan yang layak, makanan yang enak, dan juga beasiswa di yayasannya. Yang padahal, anak-anak ini tuh bakalan disekap, dipenjara, dan dijadikan budak seks oleh John. Nantinya, John bakalan menjual budaknya ini ke pengikut setia John, ke klien VIP-nya John, atau bahkan warga sekitar, supaya warga pada tutup mulut. Yang lebih parahnya lagi adalah nantinya kalau budaknya John ini hamil, bayinya itu bakalan dijual ke berbagai macam negara. Dikabarkannya John menjual bayinya ini seharga 17 ribu sampai 70 ribu dolar, atau senilai 250 juta sampai 1 miliar rupiah. Fulana yang menggali kasus penjualan manusia oleh John ini menemukan kesaksian juga bahwa anak-anak yang John jadikan budak, setelah 10 tahun bekerja, John bakalan membunuh anak tersebut. Sayangnya, dan lebih anehnya lagi adalah tiba-tiba aja, Fulana ketika lagi menginvestigasi kasus ini, itu ditemukan tewas di rumahnya. Banyak spekulasinya yang bilang kalau Fulana itu dibunuh, namun di media Brazil, itu dibilangin kalau Fulana itu dia kayak menghilangkan nyawanya sendiri. Alhasil, kasus tentang John yang melakukan perbudakan dan penjualan manusia, itu tidak jadi proges. Kabar terakhirnya tentang John of God adalah pada tahun 2020 kemarin, John dijadikan tahanan rumah karena kesehatannya itu terus memburuk akibat pandemi COVID-19. Lalu di tahun 2021, John mendapatkan 10 laporan kejahatan tambahan atas dasar kepemilikan senjata ilegal dan juga penyerangan. Berat banget ya kasus untuk episode kali ini. So, itu tadi adalah cerita lengkap tentang orang yang mengaku keserupan sebagai Tuhan dan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Gue mau terima kasih banget nih buat semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan karena di sana, gue ngebahas 3 foto yang memiliki kisah nyata mengerikan di baliknya. Terakhir sama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night!